Oktober di sini tahun 2010 Setelah benar proses pengimputannya Kita lanjutkan ya Kita lanjutkan Untuk pengisian tanggalnya Untuk pengisian tanggalnya Di atas dari tanda tangan Rektor ataupun Ataupun Kopertais ya Di situ Di situ ada tanda tangan ya Di atasnya Rektor ataupun di atasnya Dekan Ataupun Kopertais Di sana untuk proses pengambilan tanggalnya Setelah itu kita lanjutkan ya Data ijasa Anda akan diperbaharui Sesuai dengan data yang diberikan Sesuai data berikut Data ijasa S1 Nama Nama sekolah tinggi ya Di sini nama sekolah tinggi dan tanggal ijasa nya ini Dan setelah itu kita lakukan Proses penyimpanannya Kita simpan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial Mengenai pengisian Tanggal ijasa S1 Ataupun di Di 4 Pada aplikasi simpatika Yang mana pada Informasi sebelumnya Yaitu tentang pengisian Hal tersebut Dan ada informasi Mengenai daftar Daftar nama-nama Yang harus melakukan Proses Pengisian Tanggal ijasa Pada aplikasi simpatika Yang mana akan berpengaruh Pada angka kredit Yang akan ditampilkan Pada aplikasi Pada SK Invasin Namun sebelum masuk ke informasi Dan tutorialnya Bagi teman-teman Yang baru memakan jeling ini Jangan lupa untuk Menekan tombol subscribe Dan tanda loncengnya juga Agar selalu Menempatkan notifikasi Dari video yang akan saya Apload selanjutnya Dan untuk teman-teman Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Semoga teman-teman Dalam keadaan Sehat Amin Amin Ya Rokbal Alamin Oke kita langsung lanjut ya Kita login di Aplikasi Simpatika Terlebih dahulu Karena Ada salah satu guru Yang mana guru tersebut Harus melakukan Proses verifikasi Artinya Proses pengisian ijazah Karena Ijazahnya itu Tidak Tanggal ijazahnya itu Tidak terisi Oke kita langsung lanjut ya Disini saya login Menggunakan akun PTK Setelah login Di akun PTK kita Itu Teman-teman itu Harus Minta akunnya Terlebih dahulu Ke operator Atau kepala sekolahnya Untuk mengetahui Akun tersebut Silahkan Untuk teman-teman Silahkan cek semuanya Di bagian Data simpatikanya Karena Ini akan Berakibat fatal Pada Aplikasi Pada SKI passing Yang akan digelorkan Oke kita langsung Lanjut ya Kita langsung masuk Disini Maka Akan ada Tampilan Awal Tampilan pertama Disini Hai Nama guru tersebut ya Pengisian tanggal Ijasa S1 Ataupun Dimpat Maaf Tanggal Ijasa S1 Ataupun Dimpat Anda Belum diisikan Silahkan Isi Tanggal Dan bulan Ijasa S1 Dimpat Dengan benar Pastikan Data yang diisikan Sesuai dengan Ijasa S1 Yang Anda Miliki Oke Kita lakukan Proses pengisian Disini Kita akan Buka Ijasa guru tersebut Tanggal berapa Dan di bawahnya ya Ada catatan Jika tanggal Ijasa S1 Ataupun Dimpat Yang Anda Isikan Tidak sesuai Maka Akan berpengaruh Terhadap Perhitungan Masa kerja Anda Apabila Ada Kesalahan Dalam Pengisian Tanggal Ijasa S1 Ataupun Dimpat Silahkan Mengulangi Verifikasi Ijasanya Artinya Seperti ini Jika Teman-teman Itu Yang Tidak Diisikan Proses Pengisian Tanggalnya Itu Tidak Sesuai Dengan Ijasa Maka Akan Berpengaruh Terhadap Perhitungan Masa kerja Ataupun Angka Kredit Yang Dimiliki Teman-teman Kita Langsung Buka Di Bagian Ijasa Guru Tersebut Disini Untuk Ijasa Tersebut Untuk Tanggalnya Ini Untuk Tanggal Guru Tanggal Dari Guru Tersebut Ini Tanggal Dikeluarkan Ijasanya Ini Pada Tanggal 12 Oktober Tahun 2010 Maka Yang Di Inputkan Ini Kita Langsung Melakukan Proses Pengiputan Tanggal 12 Oktober Tanggal 12 Oktober Tanggal 12 Oktober Disini Tahun 2010 Setelah Benar Proses Pengiputannya Kita Lanjutkan Untuk Pengisian Tanggalnya Untuk Pengisian Tanggalnya Disitu Di Atas Dari Tanda Tangan Rektor Ataupun Ataupun Kopertais Disitu Disitu Ada Tanda Tangan Di Atas Rektor Ataupun Di Atas Dekan Ataupun Kopertais Disana Untuk Proses Pengambilan Tanggalnya Setelah Itu Kita Lanjutkan Data Ijasa Anda Akan Diperbaharui Sesuai Dengan Data Yang Diberika Sesuai Data Berikut Data Ijasa S1 Nama Nama Sekolah Tinggi Disini Nama Sekolah Tinggi Dan Tanggal Ijasah Ini Dan Setelah Itu Kita Lakukan Proses Penyimpanan Kita Simpan Maka Data Akan Kembali Pulih Dan Akan Masuk Di Data Tersebut Kita Lakukan Proses Pengecekan Di Bagian Pendidikan Setelah Melakukan Proses Pengisian Disitu Teman Teman Itu Silahkan Cek Di Bagian Data Ataupun Edit Data Disini Kita Harus Melakukan Proses Masuk Ke Pegawaian Dan Ijasa Jika Terdapat Kesalahan Data Teman Teman Itu Lakukan Proses Ajuan Untuk Verbal Ijasa Contohnya Kalau Sudah S1 Contohnya Kalau Sudah S2 Silahkan Ajukan S2 Disini Jadi Teman Teman Tidak Perlu Repot Biar Ada Teman Teman Kemarin Yang Lulus S2 Yang Sudah Lulus S2 Itu Mengimpulkan Ijasanya Dan Angka Kreditnya Lebih Tinggi Dari Guru Yang S1 Jadi Itu Akan Berdampak Pada SK In Passing Jadi Mungkin Untuk Informasi Ini Dan Tutorial Ini Bagi Teman Teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Video Selanjutnya Dan Untuk Teman Teman Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Semoga Teman Teman Dalam Keadaan Sehat Amin Amin Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Salam Sejahtera Salam Satu Data Salam Merdeka Selanjutnya